Ini juga menarik sekali Pak terhadap isu bullying maupun juga karakter building ataupun juga pembangunan karakter. Sekarang kalau kita lihat sekolah, di samping mungkin fasilitas lengkap yang ditawarkan, yang kadangkan orang tua hanya melihat dari sistem fasilitas tanpa melihat dari sistem pendidikan ataupun juga pembangunan karakter. Untuk Pak Syamri sendiri melihat bagaimana sih mungkin keseimbangan antara dua poin penting nih yang selalu menjadi pertimbangan orang tua, sebagian besar orang tua siswa di luar sana. Fasilitas antara fasilitas dan karakter building. Jadi gini, fasilitas itu kan alat. Nah sebenarnya kalau kaitannya dengan karakter, sering kita antara akademik sama karakter. Jadi misalnya, apakah hanya sekedar cerdas? Nah tapi nggak cukup ya, harus cerdas dan berkarakter. Nah jadi cerdas, berkarakter. Nah tapi berkarakter ini perlu juga didorong lagi tuh. Kalau misalnya di sekolah agama, cerdas berkarakter tawhid kalau misalnya sekolah Islam ya. Bagaimana karakternya itu memang dijiwai oleh nilai-nilai agama. Ya itu yang utama tuh. Nah dua-duanya memang harus dibangun. Jadi kalau kami memang ini diukur dalam dua indeks. Jadi ada istilahnya indeks akademik sama indeks karakter. Jadi kalau indeks akademik, ya dia gampang ya. Gampang ukurnya, lihat aja mata pelajarannya. Nah tapi kalau karakter ini nih. Jadi kami rapotnya itu ada rapot karakter. Dari PK. Bagaimana ini percaya dirinya, bagaimana kerjasamanya, bagaimana jadi kita pakai, ada dulu konsepnya burat 6 megawangi ya di TK tuh. Sampai SD, SMP, SMA. Semua masih pakai sistem karakter. Kita ukur karakter ini juga kita lihat. Jadi ada indikatornya. Misalnya SD. Apa indikator percaya diri? Oh dia berani tampil gitu ya. Apa indikator kerjasama? Apa indikator peduli? Apa indikator? Nah itu kita breakdown gitu ya. Jadi ada memang karakter itu. Nah nanti karakter ini juga, kan intinya gini ya. Kalau bicara karakter itu baku. Baik dan kuat. Baik dan kuat. Nah ini harus terbangun dua-duanya nih. Misalnya ya, anak ini baik, dia peduli sama temannya. Dia jujur, dia beragama, dia santun. Itu baik ya. Tapi kalau yang kuat, nah dia pantang menyerah. Jadi dia ulet, dia rajin. Nah bisa aja kan ada orang ya, yang dia baik. Tapi kurang. Perjuangannya gampang mengeluh. Atau gampang menyerah. Tapi atau juga. Putus asanya cepat. Atau sebaliknya. Ada yang pantang menyerah, tapi jahat kan misalnya kan. Definisi jahat luas juga ya Pak. Jadi misalnya kan, kalau kita misalnya namanya begal, namanya apa ya itu ya. Itu kan pantang menyerah itu berani kan. Sekalipun kelakuannya juga sebenarnya. Tapi dia karakter yang baiknya ini yang bermasalah. Jadi ya, di hal yang buruk. Nah jadi dua-duanya harus ada. Jadi percaya diri, tapi juga mau berbagi. Peduli sama temannya. Jujur. Nah itu tuh. Jadi itu di sisi karakter tuh. Jadi itu dibangun. Tadi ya, sisi kalau yang tadi akademik. Akademik. Tiga pelajarannya lihat. Nah kalau karakter, nah didefinisikan tuh. Karakter apa sih yang kita mau bangun. Nah kemudian, di samping itu keagamaannya juga. Keagamaan ini kan sedikit terpisah dengan karakter. Meskipun nanti ada irisan. Ahlak itu kan juga karakter. Nah kemudian jadi nanti keagamaan ini, ya mungkin Al-Quran-nya, sholat-nya, dan sebagainya. Dan lebih penting sisi dua ini ada kerjasama dengan orang tua semuanya nantinya. Oke. Tetap membutuhkan peran orang tua dalamnya. Dan kami misalnya ya, kalau kami silahnya itu kayak karakter tadi, kami buat ada namanya karakter law. Jadi anak itu ngapain dia ini ya, di tiap hari tuh kita monitor dia perwalian dengan gurunya. Oh ini kenapa dikurangin ini apa masalahnya di coaching? Ya begitulah ya. Ada buku monitoring ya. Ini aja kan pakai Google Form itu kan bisa ya. Jadi anak-anak ngisi dan sebagainya. Apa sih aktivitasnya, apa yang ada aktivitas ya. Hari Senin apa yang dimonitor, selasa apa ya. Jadi kan karakter itu pembiasaan. Baik. Ini bagaimana itu dibiasakan. Sampainya menjadi perilaku yang membekas ya di dalam dirinya. Tapi satu lagi yang tidak boleh dilupakan, menghadapi era global ini. Ya betul. Teknologi sama bahasa tuh. Bahasa. Jadi misalnya ya teknologi. Teknologi kan bisa jadi pelajaran, bisa juga jadi tools. Jadi misalnya ya tolong kumpulkan tugas lewat ini. Itu kan langsung jadi tools tuh. Tolong ya kita asinkron di Google Meet. Atau kita belajar di Zoom. Kita coba lihat di mana ya Google Classroom. Ya kayak gitu-gitu ya. Jadi itu kan jadi tools. Tetapi bisa juga jadi tugas. Tolong buat tugas, saya buat video gini, pakai ini ya. Itu mereka langsung tuh. Jadi anak-anak di situ juga mereka kolaborasi. Nah kemudian English. Itu juga pentingnya bahasa. Jadi misalnya kami diatirnya itu kembangin English Class. Oke. Jadi SD misalnya itu sudah sampai kelas 5. Jadi kalau English Class itu gue di kelasnya, team teaching itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi di dalam mereka itu belajar bahasa Inggris. Kecuali pelajaran tertentu, kalau misalnya dia bukan tematik ya. Mungkin masih campur. Tapi yang kalau sama guru yang wali kelasnya itu, full bahasa Inggris. Oke. Berarti inilah perkembangan yang luar biasa sekali. Iya. Yang mungkin untuk sekolah Islamatira sudah lama dilakoni ya. Kamu sudah naik kelas 5 nih. Berarti sudah 5 tahun ya. Iya. Bye. Bye. Terima kasih telah menonton